Kemudian di dalam Selamat Pagi Indonesia, ada lebih dari 20 pemuda berprestasi asli Papua. Mereka menggagas pembangunan Papua Youth Creative Hub yang akan dibangun layak kayak Silicon Valley di Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan konsep dari Papua Youth Creative Hub ini atau dikenal dengan Silicon Valley-nya Papua, akan saya tanyakan langsung melalui sambungan Skype dengan Billy Mabrasar, Direktur Utama Papua Muda Inspiratif. Selamat pagi, Billy. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi Mas, Bobby. Oke, nah videonya sudah muncul. Selamat pagi, Bill. Ada siapa nih? Kamu ditemani oleh siapa di sisi kiri dan juga kanan kamu? Di sebelah kiri saya, adik saya, Rahel Mabrasar, engineer. Dia juga membantu-bantu juga di Papua Muda Inspiratif. Lalu ini adalah ayah saya, dan juga guru saya sampai sekarang. Oh gitu. Oke, Bill ini untuk memberikan gambaran ya. Kamu kan adalah Direktur Utama dari Papua Inspiratif dan juga Kitong Bisa. Apakah ini kemudian inisiatif dari keluarga? Bukan. Ya, jadi awalnya memang Kitong Bisa ini kan adalah buah interface yang saya punya. Dengan Kitong Bisa ini adalah satu dari sekian puluh, bahkan sekian ratus anak-anak muda Papua lain yang ikut membangun tanah air. Jadi, bersama dengan teman-teman lain yang tadi disebutkan 21 orang, mereka masing-masing punya inisiatif sendiri-sendiri seperti saya Kitong Bisa. Mereka punya startup, bisnis, sosial movement. Kita bergabung, berkolaborasi, membuatlah pergerakan Papua Muda Inspiratif dan mendirikan Papua Youth Creative Hub ini. Begitu, kurang lebih latar belakangnya. Oke, Bill. Coba kenalkan kepada kami mengenai konsep dari Papua Creative Hub ini. Ini apakah bertindak se-laiknya akselerator, inkubator, atau bagaimana? Jadi, Papua Youth Creative Hub ini akan menjadi kedua-duanya, akselerator dan inkubator. Akselerator untuk mereka yang sudah punya sosial movement atau teknologi atau startup, tetapi mereka ingin kemudian mengembangkan, berjaring dengan mentor-mentor kami. Kita akan singkatkan kapabilitas mereka. Inkubator adalah buat mereka-mereka, anak-anak Papua yang terpanggil untuk membangun tanah air, terpanggil untuk membangun negeri ini. Tetapi mereka kemudian kesulitan untuk punya kemampuan kapabilitas. Mereka bergabung di Papua Youth Creative Hub. Kita ajak mereka untuk munculkan ide-ide dan kita dampingi sampai idenya menjadi sebuah produk atau inovasi. Oke, Bill. Kalau kita berbicara mengenai startup, akan berbicara erat kaitannya dengan funding atau investor yang akan menaruh uang mereka, menaruh kepercayaan mereka untuk pengembangan konsep ini. Apakah sulit, Bill, untuk kemudian mempertemukan antara ide-idea teman-teman di Papua dengan para investor? Dari pengalaman saya bekerja sebagai seorang pendidik entrepreneur dari beberapa tahun ke belakang ini, saya rasa tidak susah, tidak sulit. Tidak sulit asalkan, karena anak-anak Budapapu ini kan punya bakat, sehat, sehat, dan potensi. Tetapi mereka kekurangan bisnis akumen, kemampuan untuk memanagenya dengan kemampuan berbisnis. Nah, ketika itu sudah lengkap, maka akan mudah sekali untuk mendatangkan investor atau dihubungkan. Banyak sekali yang bahkan sedang antre, apalagi untuk investasi dalam bidang teknologi yang berbau komoditas atau kerajinan. Berarti bisa dikatakan sekarang ini lebih banyak yang ingin menaruh uang dibanding pemilik konsep atau pemilik startup, seperti itu? Exactly, iya, seperti itu. Dengan kejadiannya, jadi anak-anak Papua itu sebagian besar belum familiar tentang startup entrepreneurship, jadi inilah momennya. Oke, Bill, yang benar adalah kamu membuat Kitong Bisa dan juga kamu membuat Papua Muda Inspiratif. Tepat di, kamu sekarang ini berada di Serwi. Kenapa harus kemudian membangun ini di sana? Apa pentingnya pembangunan ini di Papua? Ini, terima kasih, ini pertanyaan yang bagus, Pak Robert. Jadi, pas saya bertemu dengan Bapak Presiden dan juga Pak Mentesnek waktu itu, dan saya bilang begini, mari kita ubah narasi Papua menjadi pemuda-pemudi Papua yang ikut siap membangun bangsa. Artinya bahwa saya menjelaskan secara demografik anak-anak muda Papua milenial saat ini yang terdidik dan memiliki karya-karya itu sangat banyak. Mari kita kumpulkan mereka, berkejaring saya adalah salah satunya saja, saya cuma satu, tapi ada ratusan yang lain. Jadi, mari kita kumpulkan, kita berkolombasi, lalu kita panya ke pemerintah, kita bisa bikin apa nih untuk ikut membangun? Begitu. Jadi, itu idenya, sebenarnya itu inspirasinya. Dan mendekatkan anak-anak muda ini kepada pemerintahan untuk membantu pemerintah ikut membangun atau mensejak rakan. Jadi, narasinya cukup sederhana sebenarnya. Dan saat ini yang kami putarkan gambar di televisi adalah, Bil, bagaimana dengan konsep pembangunan dari Silicon Valley-nya Indonesia bagian timur atau Silicon Valley-nya dari Papua? Lahannya, kalau tidak salah, saya baca seluas satu setengah hektare. Sudah seberapa dekat dengan pembangunan di groundbreaking, maksud saya? Iya. Sebenarnya, pada prinsipnya, momen kemarin Pak Presiden hadir itu adalah sudah groundbreaking. Karena tanah tersebut sudah tanah milik kami, PT Papua Muda Inspiratif. Jadi, arsiteknya juga sudah membuat plot. Dari atas satu setengah hektare tersebut itu akan dipergunakan sebesar 6.000 meter persegi yang terbagi menjadi 4.000 meter persegi itu untuk aktivitas berbisnis, membuat program, membuat inkubasi, dan 2.000 meter perseginya itu adalah fasilitas asrama. Kenapa asrama? Karena kita bicara tanah Papua ini luas, dan kita punya impian bukan hanya tanah Papua, tetapi Indonesia Timur. Artinya, teman-teman dari Maluku, NTT, kita pernate, kita undang juga nanti ke situ. Sehingga asrama ini penting buat mereka tinggal. Mereka tinggal di situ, mereka ikut inkubasi selama 1-3 bulan, lalu mereka menelurkan produk-produknya ke pasar, mereka graduate, dan mereka siap untuk menjadi pebisnis yang adal. Dan bukan hanya pebisnis, mas, tetapi juga social accelerator atau social entrepreneur. Kenapa begitu? Karena masalah-masalah dalam pembangunan, ekonomi, dan sosial itu kritikal sekali di Indonesia Timur. Dan pemuda-pemuda di Papua diharapkan bisa menjadi penggerak atau mover-nya dengan bergabung di sini. Baik, terima kasih. Bil Imam Brasar, Direktur Utama dari Papua Muda Inspiratif. Terima kasih telah bergabung bersama dengan saya, dan juga tentunya kami doakan agar semua perjalanan dari pembangunan ini berjalan dengan lancar, dan juga pembangunan dapat berjalan secara merata di seluruh Indonesia, termasuk di Indonesia bagian timur. Terima kasih, Bil, telah bergabung.